Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kemarin saya udah unboxing ini Heris sebelumnya juga ada TV dan sekarang saatnya kita buka merek baru dinamanya trip Sky di-01 SDB mpx4 dvb-t2 disini ada YouTube tiktok pvr Wi-Fi h24 fpg-1080 USB sama ya ini apa Oke nggak langsung dibuat buka aja ternyata aja disini kita dapat kabel RCA ini buku panduan terus remote juga dan enggak ada baterai bagian belakang seperti ini belet ya ada antena in-out USB HD TV maksudnya eh apa ini kalau lupa ya HDMI sudah nah Oke ini Asia dan ini bagian tampilan depannya seperti ini Hai jadi ada dua USB ya satu depan belakang ini ada tujuh tombol Oh ya oke Marilah kita ke TV aja langsung dan pasang muda ya ikutin aja sesuai sama warnanya disini juga ke TV sesuai warna di belakang lalu pindahin ke AV dan antena yang masukin ke sini ya jangan masukin ke TV Oke Oke teman-teman ini adalah tampilan awal ketika dihidupkan ya tidak terlihat kayak gini dia langsung minta pos kode posisi 152 Oke kode pos ini wajib dimasukin di set-top box ini tetapi ya enggak harus bener ya maksudnya mau beda angka juga nggak masalah yang penting dimasukin dan tampilannya seperti ini nih mirip seperti set-top box Aries yang saya buka kemarin ya tampilannya seperti ini nih ya kita tunggu aja dia sudah dapat 30 channel di angka 55% Oke tunggu aja nggak papa ya saya pakai antenanya antena dalam ya kalau mau lihat boleh nih ini ke atas nah antena saya itu ya Oke kita lanjut lagi ini udah hampir selesai sudah dapat 44 channel ya Oke pilih oke aja dan disini sudah langsung langsung muncul siurannya dan ini adalah ini mirip banget ya sama erase erase yang kemarin saya buka ya sebelumnya bisa lihat di video saya nanti sebelumnya oke eh dan disini juga sudah ada sama disini ada informasi kekuatan sinyal kemudian ada kualitas ya disini udah lengkap lah ya oke eh ini channelnya sudah lurut oke kita lihat ke menunya aja ya dan kita lihat dulu ya ada informasinya apa nah inilah yang dipakai sistemnya ya bisa dilihat ya ini versi esoknya f101005 aduh namanya apa ya saya kurang ngerti ini kalau angka-angka begini oke kemudian disini disarankan model kita lihat lagi di sini ada sistem ada pusat media bisa musik gambar film kompilasi jaringan dapur selan tv ini lcn saya selalu pakai penutup atau mati ya kalau menu kabel apa oke 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 ini bisa juga ya kabel mungkin ya oke langsung aja di tes ya untuk si wifi nya internet ya oke saya disini coba pakai MT7601 ya kita tes dulu kita masukin perangkat wifi oke sip oke masuk ke konfigurasi konfigurasi jaringan kemudian modul konfigurasi lalu ke menghubung oke di sini sudah ada kita masukin ya berubah besar lalu oke menyimpan oke disini sudah terhubung kita exit aja langsung ke menu network aplikasi ada DLA, DRNA dan IPTV kemudian ada aplikasi online sebelumnya kita ke perakiran cuaca dulu oke untuk perakiran cuaca bisa dilihat disini Jumat hari ini hujan oke dan langsung kita ke aplikasi online ya sudah memuat nah disini ada youtube youtube kit WTV sama video kita coba tes video dulu oke disini ada live coba kita lihat disini ada tv nasional nah ini sih kebuka ya tapi apakah bisa untuk di play kita tes aja mungkin ya oke muat data oke ini bisa ya untuk setel tv tanpa tanpa antena ya jadi tinggal kalian pasang dongle wifi ya kita coba lagi oke ya jadi buat kalian yang susah sinyal bisa pakai dongle wifi di setup box trisi kayak ini oke lanjut kita ke aplikasi yang lain WTV WTV yang langsung dari sini kita play dulu kita coba salah satu oke WTV nya aman bisa ditonton ya langsung kita ke youtube kit kita coba yang musik aduh kok bahasanya Thailand ya nah kesalahan data kesalahan data oke gak bisa untuk youtubenya saudara-saudara coba kita ubah ke negara dulu cari India eh India Indonesia oke kita coba sepong gak bisa ya sayang sekali nih oh tapi ada yang bisa kok bisa nih ada beberapa video yang bisa dan ada yang enggak ya oke coba kita ke pencarian aja ya pencariannya berarti pakai merah ini coba kita tes upin nah oke jadi ada video yang bisa dan ada yang enggak ya kalau saya cari ini ada kesalahan data gitu terus apa harus diubah dulu ke Indonesia ini udah dicantreng indonesia nya ya sayang sekali youtubenya agak-agak error coba kita coba lagi di yang youtube aslinya tetap kesalahan data ya kenapa ya oke kayaknya masih di update dulu biar bisa ya coba di all country aja kemudian kategori sama oke lah jadi kalau untuk on tv oke lah tapi kalau untuk youtube ini gak usah di harapkan kayaknya nih harus ribet untuk update dulu ya tapi untuk tadi video.com dan wtv yang ngomong ya oke cukup sekian review dari saya sampai jumpa di video berikutnya bye-bye selamat menikmati